Halo jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan susulan Yang kedua pada tanaman gambas Atau oyong yang saya tanam di tanah langsung Nah untuk umur usia saat ini gambas yang saya tanam ini Kurang lebih 24 hari setelah tanam Atau setelah saya tanam Nah seperti ini perkembangan gambas yang saya tanam Di tanah langsung atau lapangan seperti ini Perkembangannya lumayan subur Dan pemasangan para-para sudah hampir siap saya lakukan seperti ini Tinggal para-para dari atas Nah dalam penanaman awal saya lakukan pemberian pupuk kandang Dan begitu juga kapur dolomit saya lakukan penaburan kelahan ini Dan setelah saya tabur pupuk kandang maupun dolomit Saya diamkan beberapa minggu Dan setelah turun hujan saya lakukan penanaman gambas atau oyong ini Dan setelah berumur 14 hari setelah tanam Dan setelah saya lakukan pengumpukan susulan yang pertama Dengan pemberian pupuk kimia Dengan cara kocor yaitu urea dan KCL Nah inilah perkembangannya Sangat subur Nah setelah gambas atau oyong ini berumur 24 hari setelah tanam Untuk saat ini akan saya lakukan pengumpukan susulan yang kedua Nah untuk pengumpukan susulan yang kedua ini saya lakukan dengan cara kocor Yaitu pemberian pupuk kimia Dan untuk saya saat ini Tanaman gambas ini sudah mulai Menghasilkan calon buah Maka dari itu disini akan saya lakukan pemberian pupuk Yaitu MPK mutiara 16 Cukup MPK mutiara 16 Dengan cara kocor akan saya lakukan pengumpukan susulan yang kedua ini Nah seperti ini pupuk yang telah saya sediakan Yaitu pupuk MPK mutiara 16 Dimana untuk satu plastik ini beratnya 1 kilo Dan untuk dosis atau takaran Satu ember berisi air kurang lebih 15 liter air Akan saya larutkan MPK mutiara 16 ini Cukup setengah kilogram Berarti separoh plastik ini Nah cukup separoh setengah kilogram Selanjutnya kita aduk pupuk ini merata atau larut Sampai larut Nah untuk kelebihan atau keuntungan Kita melakukan pengumpukan dengan cara kocor Bisa kita lakukan di musim kemarau Dan kelebihan lainnya Pupuk yang kita berikan pada tanaman gambas atau hoyong ini Akan cepat diserap tanaman gambas atau hoyong ini Itu kelebihan dan keuntungannya Kita melakukan pengumpukan dengan cara kocor Nah setelah pupuk sudah kita larutkan ke dalam air Dan kita aduk sampai merata Lalu kita lakukan pengumpukan gambas atau hoyong ini Untuk takaran atau dosis tanaman gambas untuk satu lubang Disini akan saya siramkan cukup satu gelas plastik ini Untuk satu lubang Dimana isinya kurang lebih 200 ml Nah kita lakukan penyiraman seperti ini Kita siramkan pas di batang tanaman gambas seperti ini Nah untuk kelebihan pengumpukan cara kocor ini Bisa kita lakukan di musim kemarau Untuk pengumpukan susulan yang pertama Saya lakukan setelah berumur 14 hari setelah tanam Dan untuk pengumpukan susulan Kedua sampai berikutnya Saya lakukan setiap 10 kali sehari Sampai tanaman gambas ini Habis masa panen Nah seperti ini kita lakukan Pengumpukan dengan cara Kocor Nah kita lakukan pengumpukan sampai selesai Dan untuk pengumpukan susulan yang ketiga Akan saya lakukan setelah Berumur 34 hari setelah tanam Atau 10 hari ke depan Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih